Oh VCL sampai Oh my god Oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan masih bersama Kang BF Channel ya Disini aku bakal nge-react lagi Indonesian Idol yang Hari Senin kemarin tayang ya Kali ini kita akan react Ronnie Disclaimer dulu tapi ya Disclaimer bahwa Aku belum pernah liat Ronnie sebelumnya Karena Suka sama beberapa yang muncul di Trending Youtube Kayak Neil sama Salma Ini mungkin adalah Oh ini bisa dibilang adalah Reaksen pertama aku nontonnya Ronnie Dan kita akan liat nih Apakah aku suka sama Ronnie atau enggak Dan komentarnya gimana Dan kita bakal ngomentarin juri juga Oke langsung aja tanpa basa-basi lagi Mari kita tonton Ronnie Berbeda yang bisa gue tunjukkan lagi Di pengguna Langsung Ini lagunya apa ya Oh karena Aku cinta kau Dari BCL Ini duet ya Oh Oh itu Backdancer Aduh ya ampun Baru mulai nih Udah Iklan lagi Oke oke lanjut Jika ada yang bilang Aku tak seti Jangan Kau dengar Banyak cinta yang datang mendekat Ku Menolak Semua itu Karena Aku cinta Ini pasti pas anak Udah pernah Ini pasti pas anak Itu Apa Ingat Pas dulu dia duet sama Jangan memilih Aku Aduh Jika ada yang bilang Aku tak bang Jangan Kau dengar Jika ada yang bilang Aku beri Jangan Kau dengar Oh baik cinta Yang datang mendekat Ku Menolak Semua itu Karena Aku cinta Mimpi apa Semalam coba bayangin Ya ampun Jangan Yihihi Hehehe 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 Saat kau rindu aku juga rasa Kutau kau selalu ingin Denganku Kulakukan yang terbaik Oh, BCL sampai Oh my God, oh my God Oh my God, harus panggung kayak gitu Berani banget nih baru spektakler show satu loh Oh, BCL kaget banget Oh my God Teng 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 Masih bagus Teng 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 T suaranya lebih berat Oh good improvisation good improvisation banget jadi gini ya teman-teman kalau nyanyi dengan suara yang timbre nya tebel kayak gitu agak susah dibuat main-main kayak nadanya Leodria kayak nadanya Novia Tiara itu susah banget karena aku ya mampir mirip-mirip lah walaupun nggak bagus banget suaranya hampir mirip-mirip suaranya kalau nada tinggi itu tiba-tiba keluar sendiri seraknya tapi yang jadi masalah adalah ketika kita itu nggak bisa ngeluarin suara serak itu dengan macam-macam nggak bisa dengan gini-gini gitu tuh nggak bisa jadi harus pinter-pinter buat improve dimana titik yang bisa buat pick buat pick apa nam pick tuh apa buat up dia bisa membuat nadanya itu tinggi dan menyentuh itu tuh susah banget dengan suara timbre yang kayak gini tapi good job Rony good job terakhirnya agak kurang yang menurut aku ya tapi overall okelah oke tapi sebelum ke komentar juri ya aku mau komentar dulu sebentar jadi pas awal-awal tuh kayaknya tuh agak suaranya tuh timbre nya tuh agak kurang stabil ya menurut aku karena suara serak itu susah banget buat stabil tapi ini Rony udah did a great job tapi menurut aku masih kurang stabil dan ketika ada musiknya udah mulai ngeblend dan itu bagus banget buat pandangan aku ya sebagai penikmat musik oke abis ini kita nonton reaksinya juri suaranya emang deep gitu ya ya bener sih bener iya iya bener banget bener banget satu lagi emm aku gak denger ada rasa-rasanya unge gak ada rasa-rasanya BCL di lagu ini ini bener-bener kayaknya lagunya milik Rony sendiri gitu aku gak denger sama sekali bahwa ini tuh lagunya BCL walaupun kita tahu yang nyanyi awal tuh yang mempopulerkan tuh BCL tapi gak ada sekali rasa-rasanya BCL you really great did a great job Rony iya khas banget tapi memang tetap aku bilang bahwa ada hal-hal yang memang kamu harus lebih concern dengan menjaga nada dengan baik mengatur nafas dengan baik karena suara serak dan bulet kamu kalau dapat itu nyaman banget sedap banget gitu aku setuju setuju sama Mas Anang ini setuju suara kayak gini tuh agak jarang ya agak susah nyari suara kayak gini tuh suara yang timbrenya rendah terus vokalnya bulet kayak gini tuh agak susah mungkin kita yang udah paham udah tahu itu suaranya siapa tuh cakrakan cakrakan tuh suaranya kayak gini banget jadi deep deep rendah dan suaranya tuh kotika tinggi tuh bener-bener mendayu-dayu dan kalau buat nyanyi belet itu pasti keren banget dirasaannya tuh enak sekali memang ada beberapa di beberapa part kamu eksekusinya kurang mulus disitu aduh bentar iklan lagi ayo hmm oke oke gak bisa di skip iklannya oke lanjut wah ini nih ini nih oke menurut aku nih kayaknya nih duet ini bakal jadi kayak cakrakan sama si tinur haliza mungkin ya si tinur haliza kan kita tahu suaranya tinggi tuh tinggi banget tuh si tinur haliza dan cakrakan juga nadanya rendah tapi ketika mereka nyanyi tuh bisa ngeblend gitu tapi abis ini kita lihat apakah bisa ngeblend atau enggak suaranya fan yang unge bener bilang setuju setuju gak yang di depan? wow kayaknya perlu mas Oni ya hening langsung henti gimana? ini siapa dulu? roni roni jika ada yang bilang aku bakal jangan kau dengar nah ini lebih bagus nih daripada yang pertama tadi soalnya ada musiknya ngeblend suaranya ku tak setia jangan kau dengar banyak cinta yang datang mendekat ku manalah semua itu karena ku cintakan tunggu tunggu kok di kuping ku serasa agak gimana ya menurut aku sih ini bukan penampilan duet yang bagus nih soalnya menurut aku ya ini suaranya roni tuh di nada yang rendah tapi suaranya BCL di nada yang tinggi nada dasarnya BCL tuh tinggi tapi nada dasarnya roni tuh rendah udah jadi itu agak susah ngeblendnya menurut aku sih kayak gitu oh mantep suaranya bos jika ada yang bilang ku berubah jangan kau dengar baik cinta yang datang mendekat ku manalah tuh kan tuh kan tuh kan nadanya BCL tuh out of tune tuh disini ya di kuping ku ya mungkin karena itu tadi nadanya tuh ambil nadanya tuh gak pas nadanya BCL tinggi tapi nada dasarnya roni tuh rendah harusnya nada dasarnya roni tuh naik lagi biar setara sama nada dasarnya BCL atau BCL yang turun lagi ya mungkin karena kurang latihan ya atau gak latihan sama sekali jadi mungkin emm agak out of tune dikit lah asik oh ini nih ihi 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 iii iii iyi iii iyi uuhuhu lembut banget suaranya Harusnya lu kayak gini. Lihat coba. Jika ada yang bilang ku lupakan. Siapa orangnya. Coba kau coba. Judika. Siapa orang gitu. Judika. Itu tadi suasana udah romantis banget. Oh jadi menghancurkan gitu loh. Coba jangan bilang mancurin. Coba kamu nyanyi depannya gitu. Coba. Jawab kayak gitu siapa orangnya. Coba. Coba. Jika ada yang bilang ku lupakan. Siapa orangnya. Ini ini nadanya nih. Pas lu ini loh. Nadanya BCL sama nadanya. Roni pas lu ini. Kalau nada dasarnya diambil sama BCL dulu. Roni bisa menyesuaikan. Roni ini menurut aku so far penampilan terbaik kamu malam hari ini. Oke. Aku gak tau ya. Karena aku sebelumnya gak tau Roni. Ya mungkin BCL benar. Ini penampilan terbaik. Menurut kalian. Ini penampilan terbaik atau enggak. Ih langsung ditembak bos. Mas Anang Iri. Ini jadi lagu kamu sendiri. Indah. Romantis. Dan aku kan melihat satu sisi Roni yang berbeda dari yang biasanya kita lihat. Dan ini adalah penampilan terbaik kamu so far. Yes. Hey penampilan terbaik menurut BCL. Dan kamu menyanyikan lagu BCL. Good job. Thank you. Tunggu tahan buat Roni. Fansnya banyak banget buat tau. Oke. You did a really great job Roni. Dan buat kalian yang pendukungnya Roni. Jangan lupa untuk vote Roni ya. Jangan sampai Roni itu tersingkir di awal-awal babak spekta ini. Karena masih memungkinkan ini untuk berkembang lagi suaranya itu bisa jadi kayak cakrakan gitu. Dan kita bisa lihat kedepannya gimana. Tapi kalau kalian enggak vote Roni ya. Siap-siap kehilangan Roni di babak awal ya. Oke itu aja reaction dari aku. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa pada reaction berikutnya. Bye. Selamat menikmati.